Selamat menikmati Demikian firman Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan ada kisah tentang seorang bapak yang sedang berjalan memikul barang yang berat di pundaknya untuk dibawa ke pasar Sebuah truk lewat dan sang sopir merasa kesihan Ia berhenti dan menawarkan tumpangan agar bapak itu naik ke bak truknya dan akan diantarkan ke pasar karena jalurnya dilewati oleh sopir truk Bapak itu naik ke bak truk di bagian belakang dan sopir truk pun mulai menjalankan truknya lagi Dari tempatnya mengemudi ada sebuah kaca spion yang dapat melihat ke bagian belakang truk melalui sebuah celah kecil Sopir truk ini kaget karena bapak yang ada di bak truk itu berada dalam posisi berdiri dengan masih memikul pikulan yang berat itu di pundaknya Sopir ini pun menghentikan truknya dan turun serta menuju kepada bapak itu Ia berkata Pak letakkan saja pikulannya di truk tidak usah dipikul lagi supaya bapak tidak capek Bapak itu menjawab Tidak apa-apa mas Saya bawa saja pikulan ini di pundak saya Yang penting saya sampai di tujuan Jangan repot-repot mas Terima kasih Saudara yang dikasih Tuhan Seringkali dalam kehidupan kita bersama Tuhan Kita bersikap seperti bapak yang memikul barang dalam cerita ini Beban-beban dalam kehidupan kita masih sering kita pikul Kita tidak melepaskannya Kita tidak menyerahkan beban-beban kita kepada Tuhan Kita seringkali sudah berdoa Dan menyampaikan pergumulan dan kekhawatiran kita Tapi selesai berdoa Kita kembali stres memikirkan semua masalah yang kita sedang alami Saudara yang dikasih Tuhan Mari belajarlah untuk memberikan semua beban kita kepada Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7 berkata Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Perhatikanlah kata-kata dalam ayat ini Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Jangan kita menyimpan sebagian kekhawatiran kita Tapi serahkanlah semuanya Ada hubungan sebab akibat disini Mengapa kita harus menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan Yaitu karena Tuhan yang memelihara hidup kita Ada banyak alasan mengapa orang susah melepaskan kekhawatirannya Di antaranya adalah Yang pertama Karena merasa bahwa Tuhan tidak mungkin memikirkan detail masalah yang ada Ini disebabkan oleh sikap merasa lebih pintar daripada Tuhan Yang kedua Karena tidak mempercayai sepenuhnya kuasa pertolongan Tuhan Ini disebabkan oleh sikap meragukan kemampuan intervensi Tuhan Dalam kehidupan kita manusia Dan yang ketiga Karena tidak mau berserah penuh kepada Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Kata serahkan berarti berikan secara total Jadi kita harus memberikan dengan total semua kekhawatiran Dan beban masalah kita kepada Tuhan Bukan berarti bahwa kita melupakan total masalah itu Tapi kita mempercayakannya kepada Tuhan Untuk bertindak menolong kita Tindakan pertolongan Tuhan akan dia nyatakan dalam hidup kita Dengan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita Dan memberikan kita hikmat untuk mengambil keputusan Serta turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Mari saudara yang dikasih Tuhan Mulai sekarang Belajarlah untuk menyerahkan semua kepada Tuhan Berikan secara total semua kekhawatiran kita kepadanya Tuhan kita sangat baik saudara Dia tidak marah ketika kita memberikan beban masalah Dan kekhawatiran kita kepadanya Sebagaimana halnya orang tua yang baik Yang dengan senang hati membantu anaknya yang sedang dalam persoalan Demikian juga jauh lebih daripada itu Tuhan dengan senang hati akan menolong kita anak-anaknya Dan membimbing kita untuk menjadi pribadi yang hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan Dalam Matthew 11 ayat 28 Tuhan berkata Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Janji Tuhan buat saudara dan saya Adalah janji yang pasti Sebuah janji yang murni dari Tuhan Yang akan dia genapi dalam hidup kita Ketika kita datang kepada Tuhan Menyerahkan semuanya kepadanya Maka ia memberikan kepada kita kelegaan Dan sukacita Serta pertolongan yang kita perlukan Mari kita berdoa saudara Bapak kami di dalam surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk firmanmu Tuhan Yang mengajarkan kepada kami pada hari ini Untuk kami menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu Tuhan ajarlah kami untuk mempercayai engkau sepenuhnya Dan berserah secara total kepadamu ya Tuhan Sebab engkau adalah Tuhan Yang memelihara kehidupan kami Hidup kami ini berasal dari padamu Engkau yang mengatur setiap jalan-jalan hidup kami Dan engkau mengerti setiap persoalan kami Serta engkau sanggup untuk menolong kami Terima kasih Bapak Terima kasih kami mengucap syukur Dan bersuka cita karena kami punya Allah Tuhan yang berkuasa Yang mengasihi dan peduli kepada kami Saat ini kami mau serahkan semua kekhawatiran kami kepadamu Dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu Tuhan Kami percaya engkau akan menolong kami Melewati setiap persoalan Dan membawa kami kepada kemenangan Damai sejahtera dan suka cita Tuhan limpahkan Dalam hati kami Sehingga kami menjalani kehidupan kami ini Dengan penuh kebahagiaan Dan semangat di dalam Tuhan Terima kasih Bapak Berkati dan lindungilah kami Di sepanjang malam ini Biarlah kasih karuniamu Tuhan Selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami Bangunkan kami kembali besok pagi Dengan kekuatan baru Untuk kami pakai melayani Tuhan Dan memuliakan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan Menjadi berkat dan kekuatan Buat saudara semua Dan roh kudus akan menolong saudara Untuk lebih lagi Memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Sampai jumpa dalam renungan Yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati